Oke teman-teman, ketemu lagi di PES Channel 12 Dalam sesi membahas tentang aquascape Kali ini yang saya akan bahas itu algae aquascape Algae aquascape secara umum dapat diartikan yaitu Lumut yang tumbuh di tanaman, di substrat, di hardscape, peralatan, atau di kaca akwarium Yang sifatnya mengganggu pandangan Bahkan ada beberapa yang bisa menghambat pertumbuhan tanaman Juga membuat ekosistem tidak sehat Ya kurang lebih seperti itu Pengertian dari algae aquascape ya Nah sebelum membahas algae apa aja sih yang ada di aquascape itu Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Yang pertama yaitu diatom algae Algae diatom adalah algae coklat yang menempel di kaca akwarium, di tanaman, ataupun di hardscape Algae ini sering muncul di aquascape yang awal-awal setting Diatom ini menempel seperti tanah ataupun lumut tapi warna coklat keemasan ya Diatom hanya tumbuh di aquascape yang awal-awal setting ya Seperti yang sudah saya tadi bilang Di usia aquascape biasanya muncul di usia 1-2 bulan Cara membersihkan diatom bisa digosok menggunakan kapas dakron ya Saya sering menggunakan itu Yang nempel di kaca digosok Nah untuk yang di tanaman itu bisa menggunakan algaiter Dari ikan cainis algaiter, keong tanduk, keong turbo, atau juga menggunakan udang ceri ya Untuk pencegahannya sendiri supaya algae diatom tidak terlalu memberudak Bisa dilakukan dengan rajin water sink atau ganti air Untuk awal-awal setting itu diganti air 30-50% setiap 2 hari sekali Dan yang paling penting itu menciptakan bakteri baik ya Menciptakan ekosistem yang cepat matur di dalam aquascape Itu bisa menambahkan bakteri cair ke dalam aquascape yang baru ya Setiap habis WC jangan lupa menambahkan bakteri cair Yang selanjutnya yaitu silalge ya Silalge ini kadang orang-orang sering menyebut algae rambut ya Padahal ini beda dengan hair algae ya Silalge ini sering terjadi karena Karena arus yang tidak merata Arus di aquascape-nya kurang merata Terus tumbuhnya itu merambat kemana-mana Melambai-lambai dari tanaman satu ke tanaman lain Dengan liar Jadi seperti lambayan-lambayan yang mengerikan Nah untuk mengatasi silalge ini Bisa dilakukan ganti air yang rutin 30-20% Perbaiki sistem filtrasi Bersihkan filtrasi media filter Dan juga cek arus supaya bisa mutar di aquascape merata Ke seluruh bagian aquascape kita Jangan ada bagian yang tidak terkena arus Biasanya bisa menyebabkan silalge Nah berikutnya ini nih Hair algae atau algae rambut yang sering muncul di aquascape Aquascape para scaper ya Bentuknya sangat halus Hampir mirip dengan silalge Cuman silalge itu lebih panjang dan melambai-lambai Nah kalau untuk silalge ini Bentuknya halus dan pendek Sering muncul di moss Di hardscape Biasanya Kemunculan algae ini Karena ada ketidakseimbangan Nutrisi terutama Jumlah Fe yang ada di dalam air ya Untuk mengatasinya Bisa mengurangi Nutrisi atau pupuk cair Yang mengandung Fe Juga Melakukan water sink Rutin Nah untuk Membasminya Bisa menggunakan Sikat Yang ada di Hardscape itu bisa disikat Secara manual Atau juga Menggunakan Algaeter Algaeternya jenis Ikan saik ya Siamis Algaeter Nah biasanya efektif Membunuh Hair algae Juga Juga Kalau dari Udang ya itu Udang Amano Udang Amano lokal Ataupun Amano Impor itu Biasanya Sangat efektif Membasmi Hair algae Nah untuk Membasmi dengan Cairan itu bisa Menggunakan Karbon cair Secara rutin Bisa mengurangi Hair algae Dan untuk Treatment yang Kena Hair algae Yang Membandel itu Bisa Menggunakan Maxi Karbon Dengan Racikan 1 Banding 4 1 Mili Karbon 4 Mili Air Biasanya efektif Membunuh Hair algae Berikutnya Yaitu Green Dust Algae Nah Algae ini Berbentuk Sepora Yang menempel Di Kaca Yang sangat Melekat Jadi Susah untuk Digosok Jadi harus Benar-benar Kuat Cara Menggosok Untuk Menghilangkan Green Dust Algae Ini Green Dust Algae Ini Sering Muncul Di Aquascape Atau Aquarium Yang Langsung Terpapar Sinar Matahari Ataupun Terkena Cahaya 24 Jam Non-stop Nah Green Dust Algae Ini Bisa D Bersihkan Dengan Menggosok Manual Kaca Yang terkena Algae Ini Atau Juga Bisa Menggunakan Algae Ater Jenis Keong Tanduk Keong Turbo Ataupun Ikan Browsmode Slayer Sangat Efektif Untuk Membersihkan Green Dust Algae Untuk Pencegahan Green Dust Algae Ini Jangan Terlalu Over Menggunakan Cahaya Yang Terlalu High Ataupun Durasi Yang Terlalu Lama Cukup 8-12 Jam Maksimal Penggunaan Cahaya Pada Aquascape Dan Hindari Terpapar Langsung Sinar Matahari Melakukan Water Seng Yang Rutin 30% Sampai 50% Bisa Mengurangi Terjadinya Green Dust Algae Juga Juga Jaga Keseimbangan Antara Nutrisi Cahaya Dan CO2 Mengurangi Nutrisi Bukan Solusi Untuk Mengurangi Green Dust Algae Selanjutnya Green Water Jenis Algae Ini Merupakan Jenis Algae Terkecil Yang Larut Di Dalam Air Yang Menyebabkan Air Aquascape Kita Menjadi Warna Hijau Pekat Yang Menyebabkan Pandangan Tidak Tembus Pandang Karena Green Algae Ini Biasanya Disebabkan Karena Amonia Terlalu Tinggi Malas Buat Ganti Air Karena Terlalu Lama Tidak Di Water Seng Juga Pemberian Makan Yang Terlalu Banyak Bisa Juga Disebabkan Karena Bangke Ikan Yang Tidak Dibuang Algae Ini Bisa Diatasi Dengan Melakukan Ganti Air Dengan Jumlah Besar 70 Sampai 80 Persen Juga Memberikan Bakteri Cair Supaya Air Kembali Sehat Bisa Juga Pakai Filter Di Atom Tapi Harganya Cukup Mahal Ataupun Pakai Sinar Ultra Violet Tapi Yang Paling Memungkinkan Itu Dengan Cara Mengganti Air Dengan Jumlah Besar Dan Memberikan Bakteri Cair Setelah Diganti Air Berikutnya Blue Green Algae Atau Yang Sering Disebut BGA Algae Ini Sebenarnya Bukan Jenis Ganggang Melainkan Koloni Bakteri Yang Berbentuk Slime Algae Ini Sangat Mudah Merajalela Di Aquascape Warnanya Bisa Hijau Biru Maupun Ungu Memiliki Bau Yang Khas Penyebab Yang Mungkin Jadi Pemicu Algae Ini Biasanya Kekurangan Nitrat Di Dalam Aquascape Bakteri Baik Yang Merubah Nitrit Menjadi Nitrat Kalah Berkembang Dengan Bakteri Ini Jadi Untuk Mengatasinya Bisa Memberikan Bakteri Cair Setelah Beres Water Seng Dengan Rutin Apalagi Menggunakan Maxi Liquid Bakteria Bisa Makin Joss Selanjutnya Pudge Algae Pudge Algae Ini Mirip Seperti Hair Algae Tapi Untuk Teksturnya Lebih Lembut Bentuknya Halus Seperti Rambut Dan Nempel Di Daun Daun Tanaman Cuman Untuk Teksturnya Beda Dengan Hair Algae Ini Lebih Halus Dan Lembut Tapi Jika Dalam Jumlah Banyak Algae Ini Sangat Mengganggu Kecantikan Tanaman Penyebab Dari Munculnya Algae Ini Adalah Kurangnya CO2 Pada Aquascape Jadi CO2 Yang Tidak Merata Keseluruh Aquascape Cara Mengatasinya Perbaiki Perbaiki Sistem CO2 Di Aquascape Kalian Juga Perbaiki Arus Supaya Menyebar Dan Membagi Rata CO2 Keseluruh Aquascape Kalian Puj Algae Ini Juga Bisa Dibasmi Menggunakan Maxi Liquid Carbon Dengan Perbandingan 1 Banding 4 1 Mili Air 1 Mili Carbon Ditambah 4 Mili Air Disemprot Ke Puj Algae Yang Ada Di Tanaman Sangat Efektif Dan Bisa Bersih Ataupun Bisa Juga Untuk Menguranginya Dengan Dosis Harian 1 Mili Per 40 Liter Air Algae Selanjutnya Yaitu Greenspot Algae Atau Sering Disebut GSA Biasanya Menempel Pada Kaca Aquarium Tapi Ada Juga Di Beberapa Daun Terutama Daun Daun Yang Lebar Seperti Tanaman Anubias Lobelia Biasanya Sering Terkena GSA GSA Biasanya Disebabkan Karena Rendahnya Kandungan Pospat Di dalam Aquascape Kita Hal ini Bisa Ditanggulangi Dengan melakukan Dosing Pospat Jadi Aquascape Yang Terserang GSA Bisa Diberikan Dosis Pospat Kedalam Aquascape Itu Antara 0,5 Sampai 2 PPM Bisa Juga Dengan Melakukan Penggosokan Pada Kaca Yang Terkena Algae Terus Untuk Yang Ditanaman Biasanya Efektif Menggunakan Keong Tanduk Ataupun Ikan Jenis Brosmouth Ataupun Ikan Chinese Algae Jika Algae Menempel Pada Tanaman Berdaun Yang Kuat Seperti Anubias Bisa Juga Menggunakan Karbon Cair Terutama Maxi Liquid Carbon Biar Makin Joss Cara Penggunaannya Sama Seperti Tadi 1 Banding 4 Langsung Tembak Ke Algae Kenapa Dioplos Supaya Tanaman Tidak Lumer Karena Karbon Yang Terlalu Kuat Next Staghorn Algae 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 Paling Menjijikan Menurut Saya Karena Algae Ini Mirip Jembut Jadi Algae Ini Biasa Tumbuh Di Hardscape Ataupun Di Daun Dengan Warna Hitam Seperti Seperti Jembut Sebenarnya Algae Algae Tidak Membahayakan Buat Tanaman Cuman Jika Tumbuh Terlalu Banyak Ini Bisa Mengganggu Penglihatan Jadi Tidak Nyaman Dilihat Aquascape Kita Penyebab Algae Ini Karena Tidak Meratanya Supply CO2 Ke Seluruh Aquascape Ataupun Ketidak Seimbangan CO2 Dimana Kadang CO2 Kadang Besar Ataupun Kecil Jadi Intinya Tidak Seimbang CO2 Dalam Air Aquascape Kalian Nah Untuk Membasmi Algae Ini Ataupun Mengurangi Algae Ini Bisa Dengan Supply CO2 Diperbaiki Begitu Juga Dengan Arus Supaya CO2 Larut Kedalam Air Minimal 30 PPM Di Dalam Air Kandungan CO2 Untuk Membasmi Atau Menanggulanginya Itu Bisa Juga Menggunakan Maxi Liquid Carbon Sama Racikannya 1 Banding 4 Disemprot Ke Hardscape Yang Terkena Algae Ini Ataupun Ke Daun Yang Terkena Ini Setelah Algae Ini Putih Biasanya Dimakan Oleh Udang Red Ceri Karena Kalau Sebelum Putih Bentuk Seperti Ini Biasanya Udang Ataupun Ikan Saya Tidak Begitu Suka Dengan Jenis Algae Ini Jadi Algae Ini Harus Dilumpuhkan Dahulu Baru Nanti Dimakan Udang Oke Yang Terakhir Ini Blackbird Algae Faktor Utama Penyebab Algae Ini Adalah Kelebihan Pospat Kalau Puja Algae Tadi Kan Kekurangan Pospat Nah Kalau Untuk BBA Ini Kelebihan Pospat Pada Aquascape Kita Dan Juga Faktor Lainnya Itu Karena Jenuhnya Media Filter Biologi Ataupun Jarang Membersihkan Filter Untuk Mengatasinya Harus Rajin Membersihkan Media Filter Minimal Per 3 Bulan Sekali Alangkah Baiknya Per 1 Bulan Selalu Dibersihkan Media Filter Dan Juga Kurangi Kadar Pospat Kedalam Aquascape Juga Algae Ini Termasuk Algae Yang Tidak Disukai Oleh Jenis Algae Baik itu Udang Ataupun Ikan Algae Ini Akan Dimakan Udang Ataupun Ikan Setelah Dilemahkan Terlebih Dahulu Menggunakan Maxi Liquid Carbon Dengan Racikan Sama Seperti Tadi Jadi Itulah Beberapa Jenis Algae Yang Sering Muncul Di Aquascape Kita Jadi Pada Intinya Algae Bisa Muncul Ke Aquascape Kita Jika Ekosistem Aquascape Aquascape Kita Itu Buruk Dimana Air Yang Tidak Terawat Karena Kita Males Mengganti Air Terus Kadar Amonianya Tinggi Cahaya Berlebih Dan Nutrisi Yang Juga Berlebih Melebihi Dosis CO2 Yang Tidak Seimbang Itulah Penyebab Rata 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 Penyebab Munculnya Algae Di Aquascape Kita Jadi Intinya Supaya Aquascape Kita Tetap Bersih Kitanya Harus Rajin Dan Giat Membersihkan Oke Sekian Dari Saya Mengenai Pembahasan Tentang Algae Pembahasan 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 Pembahasan